Selamat malam Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Yanwarius Dula, mahasiswa semester 6, kelas A, jurusan Sosiologi dengan NIM 18.0303.0038, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik Bapak, disini saya akan mereview bab satu dari buku yang berjudul Power, Politics, and Society, and Introduction to Political Sociology. Baik Bapak, langsung saja ke pembahasan. Kekuasaan, sup yang pertama, pemetaan konseptual dari berbagai jalur dalam sosiologi politik sangat membantu untuk memvisualisasikan wilayah atlik pengantar sosiologi politik ini. Adapun Koser menawarkan yang penting semacam konsep ketika ia mengidentifikasikan empat topik inti sosiologi politik. Tapi, pemahaman kita tentang kekuasaan dalam konteks sosialnya telah berkemam pesat hanya dalam 50 tahun terakhir. Dengan demikian, studi kekuasaan mengambil alih berbagai arena atau bidang sosial dan politik. Sup yang kedua, kekuasaan dilaksanakan melalui otoritas dan aturan yang sah di lingkup negara. Kekuasaan bersifat dinamis dan konfliktual dalam ruang publik karena kelompok sosial bersaing untuk mendapatkan perhatian atau kendali atas kekuasaan. Kekuasaan adalah ekonomi dan rasional, mungkin dalam lingkungan pasar di mana aturan kapitalis ekonomi menentukan alokasi sumber daya. Dan di zaman modern, ruang privat, sehari-hari tempat interaksi sosial di anggota keluarga, teman, dan kawan karib juga menjadi sasaran pelaksanaan kekuasaan oleh negara, pasar, dan aktor di ruang publik. Pendekatan pluralis terhadap politik akan menanyakan berbagai pertanyaan tentang sifat kekuasaan dibandingkan dengan pendekatan elit. Dan sekarang kami bertanya, peran apa yang dimainkan budaya dalam membentuk prevensi elit atau ekspresi perlawanan berbasis klasis atau kelas. Dalam hal ini, berbagai kerangka kerja mewakili dalam debat tentang politik di masyarakat menyoroti sejumlah pertanyaan yang akan dibahas dekade mendatang. Banyak metafora kekuasaan ini dibangun di sekitar resolusi untuk paradoks kehidupan sosial dan politik. Semua bidang analisis ini merupakan titik fokus untuk sosial politik. Kami menyimpulkan dibab ini dengan mengidentifikasikan tiga tema utama yang terus menjadi ciri studi tentang kekuasaan dalam sosiologi politik. Ciri tersebut yang pertama, kekuasaan terkonsentrasi di masyarakat demokratis. Yang kedua, kekuasaan beroperasi, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Dan yang ketiga, politik bukan hanya tentang negara, tetapi menginspirasi semua hubungan sosial. Lanjut ke sub berikutnya, revolusi adalah fokus pada perhatian sosiologis dalam anggap atau dalam apa yang dianggap sebagai tulisan pendiri disiplin ilmu. Marx memberi perhatian pada cara-cara di mana konflik kelas dan konflik pemusatan kekayaan menciptakan paradoks dalam harapan pencerahan pemerintahan mandiri. Kita semua dapat memikirkan contoh nyata dari bentuk kekuatan, langsung, ataupun paksaan. Misalnya di mana kekuatan digunakan untuk mewujudkan kepatuhan dengan minat atau keuntungan. Weber juga mendokumentasikan peran birokrasi dalam mengatur aksi manusia menjadi hasil yang akan dicapai di legimitilasi melalui sesuatu yang sederhana seperti menuliskan segala sesuatu dalam manual prosedur. Konsep rasionalisasinya akan menyoroti paradoks kehendak yang dibatasi dalam demokrasi. Rasionalisasi masyarakat menurut Weber merupakan transformasi dari pertukaran formal antara kelompok sosial dengan interaksi dan pertukaran yang semakin banyak diatur oleh kekuatan banding ke prosedur dan aturan. Kekuatan rasionalisasi termasuk penciptaannya dalam tanda kutip lebih banyak hukum untuk mengatur masyarakat yang semakin kompleks setelah revolusi industri akan menjadi bagian dari pola pikir sosial. Weber akan menyoroti caranya jauh ke dalam interaksi sosial. Aturan-aturan ini akan berjalan menunjukkan kekuatan dipahami dalam aturannya. Banyak bentuk halus lebih tidak langsung ditemukan dalam nilai-nilai kepercayaan dan arat istiadat atau budaya masyarakat-masyarakat kompleks atau preks. Bagi sosiologi politik, kekuasaan lebih dari sekedar bentuk-bentuk pemerintahan yang ditemukan di Indonesia, institusi politik, karya-karya para ilmuwan politik berfokus pada sistem pemerintah. Tetapi karya-karya ini dikritik karena terlalu fokus pada sistem. Pertimbangan karya sosiologi feminis dalam 40 tahun terakhir sementara. Mereka fokus pada dampak pemerintahan struktur nasional, pada hasil kebijakan untuk perempuan, atau fakta bahwa perempuan tidak memegang sebagai kursi utama di Kongres. Politik dan kekuasaan adalah perhatian utama sosiologi dan telah sejak lahir disiplin akan belajar, politik dan memahami tentang hal-hal yang terkadang menantang keyakinan akal sehat. Kita bersifat politik. Sebagai hasil dari pendekatan analitis ini, sosiologi politik kaya dengan metafora yang mengungkapkan wawasan yang lebih besar tentang sifat kekuasaan di beberapa atau di berbagai tingkatan masyarakat. Baik Bapak, sekian dari hasil review saya pada malam hari ini. Sekian Bapak, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.